3, 4, 1 Let you move Let you move Let you move Let you move Oh, ini gila ini udah keren banget Ini tuh bener-bener nyatu sama kulit Sama sekali, gak beji Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian Mengenai satu buah produk Yang bisa bikin wajah kalian itu terlihat bukti secara instan Tapi tenang Ini cocok banget buat wanita Yang kulitnya itu Indonesia kayak aku Karena ini gak bakalan bikin muka kalian abu-abu Tapi sebelum itu jangan lupa dulu buat like video ini Comment dan juga subscribe Dan juga share ke seluruh teman-teman kalian Sekarang lanjut ke reviewnya Jadi ini dia dua produk dari Innisfree Ini adalah Jeju Cherry Blossom Series Ini yang pertama ada yang Jeju Cherry Blossom Jelly Cream Dan juga Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream Nah by the way, si Innisfree ini merupakan natural beauty brand gitu Ini dari Jeju, yaitu ada di Korea Selatan Dan dia memang punya banyak banget produk-produk skincare Makeup, terus juga ada haircare dan juga lain-lain Kalian bisa langsung cek ke Instagramnya di Innisfree Indonesia Atau bisa kunjungi websitenya di www.innisfree.com Sesuai dengan namanya yaitu Jeju Cherry Blossom Jadi ini packagingnya itu pinki-pinki Cherry Blossom segitu Dan packagingnya bagus banget Kalian bisa lihat disini Tutupnya itu kayak hampir marble Dari segi packaging Si Cherry Blossom yang Tone Up Cream ini Warnanya jauh lebih muda Pinknya Dan juga si Cherry Blossom Jelly Cream ini Warnanya sedikit lebih tua Tapi keduanya masuk ke dalam soft pink gitu Kalau dari segi tekstur Tone Up Cream ini Dia itu lebih ke warna yang milky Strawberry milky gitu Sedangkan si Cherry Blossom Jelly Cream ini Dia itu teksturnya lebih seperti jelly Gel gitu Dan juga dia itu sangat bening Clear banget warnanya Untuk harganya sendiri Ini dua-duanya itu sama Sekitar Rp300.000 Lebih tepatnya Rp330.000 Satunya Dan ini ukurannya itu Rp50.000 Jadi cukup banyak Nah sekarang aku pengen ngebahas lebih dalam lagi Dan juga sekalian cobain Si Jeju Cherry Blossom Yang Tone Up Cream ini Di wajah aku Nah cara gunainnya Ini cukup diambil sedikit-sedikit aja Kalian tap Di wajah kalian Ini aku mau gunainnya Di sebelah muka aku aja Supaya kalian bisa lihat nanti hasil perbedaannya Sebelum dan sesudah pakai Nah kalau kurang kalian tinggal tambahin sedikit-sedikit Jadi jangan langsung banyak Tuh Lihat deh Gila ya Ini tuh bener-bener nyatu sama kulit Sama sekali Gak peci Dan juga gak bikin kulit aku yang cenderung kekuning ini adalah Jadi kayak abu-abu gitu Nah si Tone Up Cream ini Kalian bisa pakai Ini tuh sebenarnya sebagai moisturizer Tapi juga bisa sebagai primer atau best makeup Tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang natural atau lagi males Ini bisa banget tuh lihat perbedaannya ya Ini bisa kalian pakai tanpa menggunakan foundation Karena ini bisa nutupin dan meratakan warna kulit Seketika instan cerahnya Jadi kalau misalkan males Pakai makeup yang berat-berat Tinggal pakai alis, lipstick, sama si Tone Up Cream ini Gila ya ini udah keren banget Nah disini kalian bisa lihat tuh ya Ini yang belum dipakein Terus ini yang udah Kelihatan banget Lebih cerah Tapi bener-bener nyatu sama kulit Warna aku Dan ini kalau misalkan kalian gak mau bilang Kalian wajib banget pakai Di sekitar leher juga Supaya warnanya sama By the way aku juga mau infoin bahwa Ini tuh si Tone Up Cream ini belum ada SPF-nya Jadi penting banget buat kalian Setelah pakai si Tone Up Cream ini Kalian bisa langsung apply lagi SPF Andalan kalian Terserah apa aja Tapi tipis-tipis aja Supaya dia gak ngegeser si Tone Up Cream ini Nah si Tone Up Cream ini tuh Ada pigmentnya Guys Aku saranin itu Kalian pakenya tuh sebagai day cream aja Atau Pagi Supaya nanti sore Atau malem bisa kalian hapus Atau double cleanser gitu Jadi aku gak nyaranin ini Gak nyaranin ini untuk dipakai buat malam hari Jadi ya karena ada pigment itu Lebih baik ini dipakainya di siang hari Atau sebagai day cream Nah ini aku zoom muka aku Ini kalian bisa lihat perbedaannya Dan dengan satu kali pakai aja Ini udah langsung instant brightening gitu Tapi ini juga tetep moisturize banget Bener-bener hydrating muka aku Kalau misalkan kalian pakai ini secara rutin Kayak minimal 4 minggu Aku rasa Ini tuh bisa banget buat bikin muka kalian jauh lebih cerah Itu permanent Nah kalau kalian kulitnya tuh oily kayak aku Kalian bisa pilih Kalian mau pakai yang si jelly cream Atau yang Tone Up Cream Itu kalian bisa pilih salah satu Mau pakai hasil yang kayak gimana Mau yang mencerahkan Atau yang mau yang moisturize aja Tapi kalau misalkan kalian yang kulitnya normal to dry gitu ya Agak cenderung kering Dan pengen hasil makeup kalian tuh Lebih ke glowy glass skin kayak gitu Kalian bisa campurin kedua produk ini Ini bener-bener bagus banget Nanti hasilnya aku akan cobain di sebelah sini Yang sebelah sini cuma satu Yang Tone Up Cream Nanti yang sebelah sini aku akan pakai Campuran dari kedua ini Oke ini pertama aku akan pakai dulu Si jelly creamnya Di bagian sebelah sini Secara mata Tuh liat ya Gila Langsung ada efek-efek Kayak glowing-goying gitu Dan ini Bener-bener nyaman banget dipakai Terus bener-bener Adem Kayak rasanya tuh kulit aku Kayak bener-bener Moist Hydrate Gila Parah banget gitu Kayak jadi keliatan sehat Banget kulitnya Nah setelah ini aku bakalan Timpa pakai Si Tone Up Cream Oke guys ini aku udah pakai Kalian bisa lihat tuh Glowing banget Ini kayak glass skin banget Wajah-wajah Kulit-kulit sehat Dan ini perbedaannya Kalau ini yang tadi Tone Up Cream aja Dia ada efek glowing Tapi liat Glowing-nya gak separah ini Kalau yang ini glowing banget liat Jadi keliatan ya Perbedaannya Oke jadi intinya adalah Aku sangat Amat merekomend Si Jeju Cherry Blossoms Tone Up Cream Dan juga Geli Cream ini Terutama yang si Tone Up Creamnya Karena kalau buat kalian Yang pengen keliatan wajahnya Cerah Tapi gak abu-abu Ini pas banget Ini adalah jawaban wanita Untuk wanita-wanita Indonesia Dan Kalau misalkan kalian mau beli Kedua produk ini Kalian bisa langsung Ke store-nya Industry Indonesia Ada di beberapa Pusat perbelanjaan Tentunya Dan juga kalian bisa Ke Gazada Tokopedia Dan juga Shopee So ya Terima kasih banyak Buat kalian yang udah Nontonin review aku Semoga Review aku kali ini Bermanfaat Buat kalian Dan Kalian bisa Menentukan pilihan Kalian nanti Sebelum membeli Si Jeju Cherry Blossom ini Dan ya Thank you so much For watching Jangan lupa kalian Buat like Subscribe Dan juga Comment di bawah Kalian suka Yang mana Jeju Cherry Blossom Yang cream Tone Up Atau yang si Jelly creamnya Dan ya I'll see you guys In the next video Bye Bye